Parfait es krim dengan tambahan rasa dan aroma vanila, yummy. Eh, tau gak vanila yang biasa kita nikmati berasal dari tanaman hijau yang mirip sama buncis ini lho. Vanila kualitas bagus ini bukan impor lho ya, tapi asli produk lokal. Yap, banyak yang gak tau kalau perkebunan vanila terbesar kedua di dunia ada di Indonesia. Vanila biasanya dipasarkan dalam bentuk kering seperti ini. Vanila berwarna kehitaman ini sudah melewati proses fermentasi agar aromanya lebih kuat dan sedap. Vanila bin yang masih hijau akan direndam ke dalam air panas selama 10 detik. Kemudian disimpan dalam wadah tertutup dilapisi kain, terus diamkan deh selama 48 jam. Biar lebih praktis ada juga nih ekstrak vanila, pasta vanila, dan vanila sugar. Untuk mendapatkan ekstrak vanila, pisahkan vanila bin dan simpan dalam jar. Tinggal tambah gelisarin nabati atau pengental nabati deh. Lalu kocok hingga tercampur. Campuran ini baru bisa dipakai setelah 4 bulan ya. Saat pelarut nabati dan vanila benar-benar tercampur. Nah warna ekstrak yang semakin gelap, artinya vanila dan pelarutnya sudah tercampur sempurna. Kalau vanila dalam kemasan praktis ini jadi favoritnya para pembuat makanan nih. Masih ada banyak potensi rempah dari tanah Nusantara, yang mungkin saja sering kita lewatkan. Let's go, ikut penyel menjelajah rejeki terpendam Nusantara. Yuk kita kemon! Si unyil! Yuk kita kemon! Sereh! Hmm kalau dengar nama rempah yang satu ini, pasti kalau gak kebayang sambal mata, ya sate lilit. Pokoknya makanan yang rasanya gurih gitu deh. Padahal sereh juga nikmat loh saat diolah jadi kudapan yang manis-manis. Kayak yang dimakan sama Kak Julia tuh. Sama itu nyil, jadi kalau ngomongin sereh pasti identiknya sama makanan gurih atau makanan dengan cita rasa as Indonesia. Tapi bisa juga dijadiin es krim sereh. Jadi begitu di sendokan pertama, rasa serehnya emang dendang banget. Tapi kombinasinya pas karena masih dapet tekstur krimi dan juga rasa manis dari susu. Enak ya? Bahannya yang menggunakan sereh asli tentunya mengandung banyak nutrisi dan juga vitamin buat tubuh nih. Udah gitu, rendah kalori lagi. Jadi enaknya iya, sehatnya juga iya. Sebelum bikin gelatunya, kita panen dulu yuk serehnya. Perkebunannya ada di kecamatan Cijeruk Bogor. C'mon! Di sini sereh ditanam di dataran tinggi yang memiliki kontur tidak rata. Ini sengaja loh, karena bertanam sereh dengan sistem teras ringgini bisa menjauhkan bencana erosi tanah. Karena masih termasuk suku rumput-rumputan, sereh mudah tumbuh di mana saja. Baik sebagai pembatas antar tanaman atau ditanam di pematang lahan juga bisa. Budidayanya bahkan gak menuntut banyak perhatian. Proses pembibitan cukup dilakukan dengan metode stack. Potong bagian anak tanaman lengkap dari batang, akar, dan daunnya. Potongan anakan ini hanya diambil bagian pangkalnya, sepanjang 10 sampai 15 cm. Lalu siapkan deh lahan yang akan ditanami. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan sereh adalah tanah jenis humus. Karena mengandung sisa pelapukan daun dan batang pohon, jadinya lebih subur deh. Oke, sip, tinggal ditanam deh. Oke, posisinya agak miring ya, biar anak tanamannya bisa menyebar. Antar bibit sereh harus diberi jarak sekitar 75 cm sampai dengan 1 meter. Hal ini bertujuan agar anakan sereh bisa berkembang optimal. Perawatannya nih, tinggal rutin membersihkan sereh dari daun-daun kering. Kurang lebih seminggu sekali. Eh, sahabat unyil, ini aku lagi ada di perkebunan sereh. Dan ternyata sereh itu ada berbagai macam jenisnya. Ada sereh wangi yang biasa buat essential oil dan sereh masa. Yang bisa kita olah jadi berbagai macam makanan. Contohnya es krim sereh. Nah, mau tahu bedanya antara sereh wangi dan sereh masa? Yuk, kita come on! Sereh masak memiliki daun yang lebih kecil dengan bagian pangkal berwarna putih kehijauan. Sementara sereh wangi punya daun yang lebih lebar dengan warna kemerahan pada bagian pangkalnya. Nah, yang paling beda adalah aromanya. Sereh wangi dengan ekstrak bernama citronella memiliki wangi menyerupai minyak telon. Kalau sereh masak, aromanya lebih seperti lemon. Bagian yang dipanen pun berbeda lho. Untuk sereh masak, bagian yang digunakan adalah dari pangkal hingga batangnya. Sementara sereh wangi menggunakan bagian ujung batang hingga ke daun untuk dijadikan ekstrak minyak atsiri. Sementara akarnya bisa diolah jadi lampu hias yang ampuh untuk mengusir nyamuk. Kayak gini nih. Akar sereh wangi yang sudah dipanen biasanya akan dicuci untuk kemudian dijemur sampai kering. Bagian akar sereh wangi ini mengandung minyak atsiri yang bisa memblokir sensor penciuman nyamuk. Jadi enggak ada deh nyamuk yang bakal mendekat. Wah! Oke deh kita siapkan yuk. Rangka lampu sereh wangi berbentuk rumah yang unik kayak gini. Dibuatnya dari bambu jenis ganani yang mudah mengikat dan sangat kuat. Akar wangi tadi akan dianyam sesuai bentuk rangkanya. Jadi harap maklum ya kalau untuk satu buah lampu butuh waktu sampai dua hari untuk diselesaikan. Karena harus keliti banget. Selain dibuat jadi lampu, sereh wangi ini juga bisa dianyam jadi boneka yang lucu loh. Seperti ini nih. Nah beda sama sereh wangi. Sereh masak enggak bisa ya dibuat jadi anyaman. Lagian dalam satu rumpun sereh masak cuma menghasilkan sekitar 10 kilo. Beda sama sereh wangi yang dalam satu rumpun bisa panen sampai 50 kilo. Makanya mending serehnya buat bikin gelato aja yuk. Industri rumahan di kawasan Jakarta Utara ini nih yang kreatif mengolah sereh jadi gelato. Bahan-bahannya simple kok. Siapkan sereh, gula, susu rendah lemak dan campuran krim. Nah sereh yang sudah dibersihkan. Kita potong-potong seukuran ruas jari. Bagian yang digunakan adalah hanya batangnya yang berwarna putih. Sereh yang sudah dipotong-potong ini kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya hancurkan sereh menggunakan hand mixer. Terus aduk rata semua bahan. Eh enggak perlu lama-lama kok. Yang penting enggak ada sereh yang masih berupa bongkahan. Lanjut kita panaskan yuk adonan jelatonya. Suhu yang digunakan jangan tinggi-tinggi ya. Nanti adonannya akan cepat mendidih dan jadinya malah pecah. Jadi harus terus diaduk selama kurang lebih sejam. Waduh bisa pegel nih tangan unyel. Selanjutnya turunkan suhu adonan dengan cara diangin-anginkan sebelum dimasukkan ke dalam chiller. Disimpannya selama semalaman ya. Baru deh adonannya bisa diproses dalam mesin pembuat jelato ini. Mesin jelato bekerja dengan menggabungkan proses pengadukan dan proses pembekuan. Proses pengadukan akan menambah volume udara di adonannya. Jadinya lebih mengembang deh. Sementara proses pembekuan bertugas untuk membekukan adonan jelatonya. Sekitar 10 menit adonan jelato otomatis akan keluar tuh teman-teman. Adonan ini masih harus dibekukan lagi ya di freezer selama kurang lebih 15 menit. Agar benar-benar padat. Baru deh jelato ini bisa di packing. Satu cube jelato serai ini hanya mengandung 72 kalori loh. Wah padahal biasanya kalori seporsi es krim bisa mencapai angka ratusan loh. Ini mungkin karena jelato serai menggunakan lebih banyak susu rendah lemak ketimbang es krim. Selain itu adonannya tidak menggunakan kuning telur seperti adonan es krim. Jadi jelas lebih rendah kalori kan. Halo Prof. Halo Unyil, Melani. Profesor lagi pegang apaan tuh? Kok kayaknya enak deh. Ini es krim serai Nyil. Hah? Es krim serai? Emang enak Prof? Wah, Unyil mau nyicik dong Prof. Boleh, boleh. Ini silahkan Unyil sama Melani cobain ya. Yeay, terima kasih ya Prof. Enak. Iya, segar juga ya Nyil. Wow, jadi es krim serai ini salah satu penemuan yang gak sengaja nih. Pas Profesor coba, ternyata enak soalnya pakai serai alami. Memang bikinnya gimana sih Prof? Bikinnya pakai ini nih Nyil. Profesor baru bikin mesin pengatur cuaca buat tanaman serai. Loh, kok mesin pengatur cuaca sih Prof? Kan mau lihat mesin es krimnya. Wow, tunggu dulu Nyil. Jadi, kan tadi Profesor atur cuacanya bersalju. Eh, saljunya malah numpuk di tanaman serai. Yaudah, Profesor ambil aja buat dibikin es. Prof, jadi yang kita makan tadi es salju yang diserah ini. Wow, iya betul Melani. Tapi enak kan? Aduh, Prof. Satusan. Ngerasa mos banget nih. Aduh. Aduh, Melani juga sakit toilet nih. Toilet dimana ya? Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Aduh, ah, Nyil duan ah. Yuk, kita kemon. Indonesia memiliki berjuta ragam tanaman obat. Tapi, baru beberapa saja nih yang diketahui dan dimanfaatkan hasiatnya. Salah satunya, yang lewat racikan resep jamu warisan Nenek Moyang. Resep jamu tradisional ini bisa dikreasikan loh. Jadi minuman kekinian, tanpa menghilangkan komposisi dan hasiat jamunya. Ada Golden Sparkling. Merupakan perpaduan jamu kunyit asam dengan soda. Yang ini, hibis khas temulawak. Campuran temulawak dengan sparkling hibis khas yang dibuat dari bunga rosella. Buat kecinta yogurt, jangan lupa cobain Golden Yogurt. Perpaduan kunyit asam dengan yogurt. Ada juga barres krim, perpaduan beras kencur dan es krim. Penyajiannya mirip afogato gitu deh. Buat yang suka jamu pahitan, gak perlu khawatir deh. Bisa nyobain menu The Challenger yang terbuat dari campuran sambiloto dan temulawak. Biasanya sehabis minum jamu pahitan, kita diberi air jahe. Tapi di sini, pakainya irisan jeruk lemon. Karena rasa pahit akan cepat netral saat bertemu rasa asam. Menariknya lagi, jamu-jamu di sini diseduh dengan teknik dan alat yang biasa digunakan untuk membuat kopi manual brew. Pertama, ada metode cold drip. Pembuatan beras kencur dengan teknik ini memakan waktu hingga 8 jam. Cukup lama sih, tapi cocok deh buat yang tidak terlalu suka aroma tajam. Karena hasilnya aroma kencur tidak terlalu terasa. Selanjutnya, pembuatan jamu beras kencur dengan teknik saring V60. Blend terlebih dahulu bahan jamu. Lalu seduh dengan air panas bersuhu 80 derajat celcius. Teknik ini juga untuk mendapatkan hasil ekstraksi. Jadi minum jamunya tanpa ampas deh. Ada juga teknik plant pressure yang menggunakan air panas bersuhu 100 derajat untuk lebih menonjolkan aroma jamunya. Cocok banget nih buat yang suka aroma rempah. Beuh, aromanya mantap. Teknik rock expresso juga gak ketinggalan loh. Hasil ekstraksi jamunya disajikan dengan campuran sonda buatan sendiri yang jauh lebih sehat. Wah, menarik banget nih. Modernisasi olahan jamu ini sengaja dilakukan. Biar tradisi menikmati jamu yang sudah ada sejak tahun 1300 Masehi gak ditinggalkan. Nah, kalau gini kan semua generasi bisa menikmati jamu deh. Profesor, tolongin Oga dong. Bikinin ramuan yang bisa bikin badan setrong gitu. Yah, tinggal olahraga aja Pak Oga. Terus jaga pola hidup sehat. Pak Oga mau yang instan aja. Ayo dong Prof, bikinin ramuan mujarab buat Pak Oga. Wah, tenang saja Pak Oga. Profesor sudah siapkan ramuannya. Dujamin Pak Oga bisa seperti atlet binaragawan. Wah, mantap. Ini ramuannya Prof. Sini biar langsung Oga tengak. Eh, 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 eh. Pak Oga, jangan kebanyakan minum ramuannya. Waduh, Pak Oga serem banget. Lah, itu akibatnya kalau overdosis, Nyir. Oh, oh, mendingan kita kabur aja Prof. Sebelum Pak Oga ngamuk. Iya, ayo, ayo kabur Nyir. Iya, 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 ayo. Gak cuma olahannya, biar gak tergerus oleh jaman. Aneka tanaman jamu harus tetap dilestarikan. Seperti kebun jamu di daerah Cekarang Selatan, Bekasi. Yang berada di tengah perkotaan ini. Di areal seluas 10 hektare ini, tanaman jamu dibudidayakan secara organik. Agar hasilnya lebih maksimal tanpa ada efek samping. Keren kan? Kebun ini sudah mengkonservasi dan membudidayakan lebih dari 500 jenis toka. Alias tanaman obat, kosmetika, dan aroma terapi. Hasil tanaman organik memang berbeda ya dengan hasil tanaman anorganik. Dari waktu panen yang jauh lebih lama dan hasil rimpang yang kurang bagus. Tapi tanaman organik terbukti lebih tinggi kandungan zat besi, magnesium, dan aneka vitamin lainnya. Komposisi bahan dasar jamu dikenal memiliki efek meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini juga telah dibuktikan oleh serangkaian penelitian ilmiah. Seperti jahe, terbukti memiliki beberapa efek terapi dan pencegahan untuk mengobati flu dan juga sejumlah penyakit lainnya. Kunyit, salah satu rempah yang sering digunakan dalam pembuatan jamu, juga memiliki berbagai manfaat untuk mengatasi penyakit. Seperti radang sendi, gangguan pencernaan, alergi, dan penyakit lainnya. Kencur, rempah satu ini memiliki efek antioksidan yang baik bagi tubuh. Memberikan efek anti-inflamasi dan mengurangi rasa sakit pada peradangan. Jamu merupakan warisan tradisional Indonesia sebagai penunjang kesehatan tubuh yang berasal dari alam. Jadi, budayakan minum jamu yuk! Teman-teman, selain dibuat jamu, padu padan tanaman berhasil ini juga hadir dalam bentuk minyak herbal lho. Manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang. Minyak herbal ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, kayu manis, daun sirih, dan rempah-rempah khas Indonesia lainnya. Yuk, ikut unyel ke tempat pembuatannya di Kabupaten Gianyarbali. Yuk, kita kemon! 69 jenis tanaman obat menjadi bahan dasar pembuatan minyak herbal. Bahan-bahan ini umumnya merupakan bumbu dapur yang mudah kita temui lho. Ada rempah basah, rempah kering, daun-daunan, dan bunga. Semuanya punya hasilnya tersendiri untuk kesehatan tubuh. Kita haluskan dulu ya bahan rempah basah yang terdiri dari umbi-umbian dan rimpang. Ada kunyit, jahe, temulawak, dan jenis rimpang lainnya. Lanjut, ada rempah kering yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan juga bunga kering. Seperti bunga lawang dan cengkeh yang lagi dihaluskan ini. Untuk bahan bunga-bungaan, ada bunga seperti cempaka dan kamboja untuk menambah aroma wangi. Lanjut, kita tuang minyak kelapa sebagai bahan campuran. Minyak kelapa dipilih karena mudah terserap kulit dan gak gampang tengik. Selain itu, minyak kelapa mengandung asam laurat yang dapat membunuh berbagai kuman, virus, dan parasit. Bahan yang sudah tercampur harus dimasak sambil diaduk selama 3 jam. Setelah selesai dimasak, didiamkan selama semalaman sampai dingin. Setelah semalaman, semua minyak dicampur menjadi satu ke dalam tempat penampungan ini. Minyak yang sudah dicampur dan diendapkan semalaman berwarna kehijauan dan memiliki aroma yang khas. Nah, kalau gitu minyak sudah bisa diambil dan siap untuk dikemas ke dalam botol. Untuk pemakaian rutin, kalian bisa kok balurkan merata sepanjang tulang punggung, dari tengkuk sampai tulang ekor. Dengan ini dipercaya bisa melancarkan peredaran di seluruh tubuh. Badan jadi terasa nyaman dan sehat. Di akhir perjalanan menjelajah rejeki terpendam dari tanah nusantara ini, kita jadi sadar ya betapa beruntungnya jadi orang Indonesia. Alam kita yang subur, menyediakan banyak sekali makanan dan obat-obatan mujarab secara gratis. Tinggal tugas kita nih untuk menjaga rejeki ini dengan sebaik-baiknya. Oke, oke, sampai jumpa dalam episode si unyil lainnya.